Sementara itu Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka kembali meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Menu yang diberikan kali ini proporsinya senilai 25 ribu rupiah. Gibran Raka Buming Raka didampingi PJ Gubernur Jakarta Herubudi Hartono meninjau langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Sebanyak 1.075 porsi makanan bergizi dibagikan sesuai jumlah siswa. Menu proporsinya terdiri dari nasi, ayam bumbu teriyaki, perkedel tahu, salad wortel, dan buah pisang yang setara dengan 450 kalori. Harga 25 ribu rupiah per porsinya lebih mahal dari uji coba sebelumnya dengan 15 ribu rupiah. Harga tersebut masih dalam kajian pemerintah untuk menentukan formulasi yang tepat. Jadi menu hari ini super lengkap dan tadi tanggapan dari para siswa-siswi cukup baik. Jadi kita ingin sekali lagi sebelum program ini benar-benar dieksekusi kita uji cobakan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid, komite, dan lain-lain. Jadi kita ingin nanti ketika program ini dieksekusi ini bisa berjalan dengan baik. Karena program ini adalah program, salah satu program yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa, orang tua murid. Terkait anggaran untuk tiap, pagi, tiap box makanan. Ini memang kita uji cobakan di harga yang berbeda-beda. Makanya tadi saya bilang ke Pak PC Gubernur, Pak ini termasuk yang paling mewah yang pernah saya lihat. Di angka 25 ribu, kemarin kita uji cobakan 15 ribu. Menunya beda-beda. Sekali lagi ini masih uji coba, kita masih membutuhkan masukan-masukan dari para-para guru, murid, orang tua, orang tua murid, komite, teman-teman media. Jadi sekali lagi ini masih uji coba. Uji coba program ini masih terus dilakukan sebelum resmi dijalankan pada 2025 mendatang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Uji Permana, AI News melaporkan.